Apa itu pixel binning? Kita akan bagi video ini menjadi 3 segmen. Yang pertama itu ada ringkasan, aktif bahasnya dari pixel binning. Yang kedua, cara kerja. Yang ketiga, pemakaian. Nah, apa itu pixel binning? Mari kita pahami dulu 2 kata ini. Pertama, pixel adalah sebutan bagi elemen-elemen yang membentuk sebuah gambar atau objek secara digital. Sumbernya dari mana? Kalau bicara kaitan pixel dengan kamera, kita memulainya dari sensor kamera. Sensor kamera berbahan dasar silikon. Terdapat ribuan hingga jutaan kisi-kisi atau grid atau dot-dot yang sangat kecil pada sensor kamera. Grid-grid atau kisi-kisi atau titik-titik atau dot-dot ini yang bisa disebut pixel, yang nantinya akan diproyeksikan menjadi objek atau gambar digital. Nama lain dari pixel disebut juga photo science. Pada dasarnya, silikon sensor kamera itu nggak mengerti warna. Untuk itu, sensor kamera diberi bagian berupa lapisan penyaring yang disebut filter buyer. Kita melihat permukaan sensor seperti ada kesan atau nuansa pelangi itulah kehadiran dari filter buyer. Kedua, binning. Binning ini dasar katanya adalah bin. Ini ada sejarahnya. Dahulu kala, kata ini berasal dari bahasa Celtic. Kemudian pada era Inggris kuno disebut bin atau bini. Pada masa itu, istilah ini mengacu kepada arti sebuah wadah untuk penyimpanan gandum, arang, wall. Kemudian, di era Inggris modern lambat laun kata ini berubah menjadi bin saja. Saya kira, tujuan dari kata ini, meskipun artinya adalah sebuah wadah, bahwa tujuan dari wadah ini adalah untuk menggabungkan atau menempatkan pada suatu tempat untuk dipadukan menjadi satu. Jadi, kalau diartikan secara bahasa, pixel binning menggabungkan atau memadukan piksel. Kita masuk ke segmen kedua, cara kerja pixel binning. Sebelumnya tadi, kita ada sekilas mengenal filter buyer. Kalau ngomongin filter buyer, jelas sudah ini merupakan sebuah fungsi fundamental dalam membangun warna bagi sensor kamera. Warna yang bagaimana? Itulah warna dasar Red, Green, Blue atau RGB. Setiap titik-titik atau dot-dot pixel pada sensor kamera, di mana sudah terdapat filter buyer di sana, satu titik atau satu green atau satu kisi atau satu dot itu hanya mewakili satu warna saja, yaitu baik itu merah atau red, hijau atau green, dan biru. atau blue. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Coba lihat gambar ini, ada kesetaraan jumlah komposisi warna merah dan biru. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Filter buyer memiliki prinsip penciptaan bahwa setiap implementasinya, warna merah dan biru memiliki 25% porsi dan 50% warna hijau, kalau ditotalkan menjadi 100% porsi. warna merah 25%, warna merah 25%, warna biru 25%, dan 50% warna hijau. Ini adalah skema dasar dari filter buyer, traditional filter buyer. Misal, kotak filter buyer ada 36%, piksel merah dan biru ada 9%, sementara warna hijau ada 18%. Jadi kalau ditotalkan, 9 ditambah 9, ditambah 18, hasilnya 36%. Inilah, titik-titik inilah yang dinamakan piksel. Lalu muncul pertanyaan, kenapa banyak warna hijau? Secara manusiawi, bahwa mata manusia itu cenderung peka dan dapat memvisualisasikan atau menggambarkan lebih banyak objek-objek di dunia ini dengan warna hijau ketimbang merah dan biru. Pixel binning bekerja dengan cara menggabungkan piksel-piksel kecil menjadi piksel besar. Pada Basic atau Traditional Filter Buyer, kita dengan jelas melihat setiap warna dalam bentuk titik-titik kecil yang disebut piksel yang hanya mewakili satu unit atau single piksel saja. Dengan metode Quad Buyer, terjadi pengelompokan warna menjadi sebuah kluster warna. Pada tahap lanjutan, di mana sebuah sensor kamera dengan resolusi yang sangat besar memiliki teknologi piksel binning di dalamnya, terdapat metode cara kerja Conversion Array, sebuah proses piranti lunak dalam menciptakan hasil akhir dari cara kerja piksel binning. Conversi Array memungkinkan piksel-piksel dengan ukuran yang sangat kecil dapat digabung menjadi sebuah kluster warna. Kita kembali lagi, ini ada ilustrasinya, seperti inilah penggabungan piksel itu tadi. misalkan ada empat buah piksel digabung menjadi satu, digabung menjadi kesatuan. Nah, ini disebut dengan teknologi Quad Buyer. Kaidahnya, sensor kamera sudah seharusnya dapat menerima cukup pencahayaan. Ukuran sensor harus sesuai dengan besaran jumlah pikselnya. Ini sudah aturannya. Tujuannya apa? Ya, supaya piksel memiliki peluang yang cukup dalam menghasilkan gambar yang bagus, karena sensor kamera telah memenuhi cukup kebutuhan menerima unsur data yang diperlukan. Kalau jumlah kandungan piksel yang terlalu banyak dipaksa ke dalam ukuran sensor yang tidak memadai, maka yang terjadi adalah penurunan performa low light pada sensor. Inilah ilustrasinya. dari piksel yang tadinya ukurannya sangat kecil setelah digabung lalu menjadi piksel baru yang ukurannya lebih besar. Inilah yang disebut binning. Sehingga kemampuan sensor menangkap objek menjadi terjaga kualitasnya setelah digabung tadi. Jelas ini sangat menguntungkan dan efisien. Kita ilustrasikan piksel binning itu secara sederhananya begini. Bayangkan sensor pada kamera itu adalah halaman rumah lalu piksel adalah ember untuk menampung air hujan. Kita bisa menggunakan banyak ember kecil untuk menampung air hujan. Akan tetapi kita juga bisa menggunakan beberapa ember besar untuk menampung air hujan. Lantas begini cara kerja piksel binning yaitu kita dapat menggunakan ember besar ketika dalam kondisi tertentu ketika dibutuhkan. Ember kecil cukup dipakai pada keadaan normal. pada keadaan keterbatasan atau situasi tertentu maka kita harus pakai ember besar agar hasil lebih maksimal. Ember pixel hujan adalah data-data yang diterima. Bisa itu cahaya, warna, objek, dunia nyata, dan lain sebagainya. Apa yang ditangkap kamera itulah hujan. Data halaman rumah itulah sensor pada kamera. kita lanjut ke segmen akhir disini ada pemakaian Samsung melakukan pendekatan yang sedikit berbeda dan ini menurut saya hanya masalah pengembangan saja karena blueprintnya sudah tersedia tinggal masing-masing sendor yang mengembangkan kemajuan dari pixel binning jadi kalau quad buyer itu terdiri dari 4 buah pixel digabung menjadi 1 kluster warna nah 1 kluster warna itulah teknologi pixel binning namun ini ada pendekatan berbeda dari Samsung dengan binning pixel 3x3 pada Samsung Galaxy S20 Ultra yang memiliki kluster warna binningnya yaitu 3x3 3x3 ini jumlahnya adalah 9 pixel 1 kluster warna terdiri dari 9 buah pixel per binning sensor kamera utama dari Galaxy S20 Ultra yaitu 108 dibagi 9 dasarnya dari jumlah 3x3 grup pixel binning nyatanya cukup dengan hasil 12 megapixel pada sensor kamera smartphone yang dimiliki Redmi 7, 8, dan 9 terdapat teknologi pixel binning yang ternyata bersumber dari hasil desain sensor milik Samsung yang bernama ISOCELL GW1 dengan besaran 64 megapiksel nah contoh lain yang juga hasil desain sensor milik Samsung yaitu ISOCELL HMX dengan kemampuan sensor 108 megapiksel yang dipakai baik pada smartphone flagship Samsung itu sendiri dan beberapa smartphone flagship Xiaomi seperti Mi Note 10 Pro juga sensor pixel binning yang didesain dari produsen berbeda yaitu perusahaan Kong Lomrat dan legendaris Sony dengan nama IMX586 dan IMX686 yang dipakai pada smartphone flagship seperti Xiaomi Oppo dan Realme melalui inovasi teknologi yang diciptakan dalam hal penggabungan pixel yang dapat membuat sensor kamera memiliki kemampuan baru seolah dapat beradaptasi dalam kondisi yang menjadi hambatan selama ini seperti ketika dalam kondisi minim cahaya beradaptasi dalam keterbatasan kondisi tanpa mengurangi kualitas hasil foto kita bisa bayangkan pixel dalam jumlah fantastis pada sebuah sensor kamera yang memiliki ukuran kecil dengan efisiensi ini tanpa mengurangi kualitas gambar setara sensor kamera besar dan dapat beradaptasi pada minim cahaya sesuai dengan yang diharapkan inilah teknologi mutakir penggabungan pixel atau pixel binning terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!